Satu lagi video viral ambulans yang membawa pasien terhalang parkir liar. Gerobak PKL yang mangkal dan kendaraan roda 2 parkir hingga menyempitkan jalan. Video amatir relawan pengawal ambulan merekam detik-detik. Sebuah ambulan terhambat saat menjahasi jalan Sanembat 1, Senen, Jakarta Pusat. Jalan tembus yang menghubungkan kawasan Matraman dengan jalan Diponegoro persis di seberang SCM dipenuhi gerobak PKL yang mangkal dan sepeda motor parkir. Ambulan akhirnya bisa melanjutkan perjalanan setelah seorang anggota TNI turun tangan mengatur arus lalu lintas. Video tersebut viral. Petugas suku dinas berhubungan turun ke lokasi melakukan penyertiban. Petugas mengangkut paksa puluhan sepeda motor yang kedapatan parkir di area terlarang sepanjang bau jalan. Petugas juga mengamankan seorang juruparkir liar. Namun petugas hanya memberikan teguran tertulis tanpa proses hukum. Nah sebenarnya untuk dari kami dari indas perhubungan tetap itu sebagai tugas kami untuk melakukan penertiban. Kalau memang mereka masih mengayal di sini juga kami tetap akan tertibkan tersebut. Untuk cukir liar ada ada satu orang tadi sudah kami minta untuk membuat surat pernyataan apabila nanti diam tetap menjaga parkir liar ini nanti akan kami tindak selanjutnya seperti itu. Lebih dari 20 kendaraan roda 2 dibawa ke kantor suku dinas berhubungan dan dikenakan saksi tilang. Maksimal. Bukan kali pertama dan maju ambulan terhalang parkir liar ataupun kerobak PKL yang mangkal. Namun kondisi tersebut berulang karena aparat tidak melakukan penyagaan di lokasi tersebut. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan.